Pemisah seorang bandar narkoba ditangkap polisi di Padang, Sumatera Barat. Penangkapan tersangka membuat istrinya kecewa saat mengetahui sang suami masuk daftar pencarian orang. Seorang suami di Padang, Sumatera Barat ini menjadi sasaran amukan istri lantaran kedapatan menjadi bandar narkoba. Istri tersangka kecewa karena suaminya menjadi bandar narkoba. Polisi menangkap Ferry Lasmana seorang DPO bandar narkoba di Padang, Sumatera Barat setelah menyamar menjadi pembeli. Untuk barang bukti yang kita dapatkan dari tangan tersangka yaitu dua paket kecil, kemudian satu handphone, itu yang kita dapatkan dari tangan tersangka. Atas perbuatannya tersangka kini terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, tim Liputan AING News melaporkan. Pemirsa polisi menangkap tujuh pelaku penyerangan di kota Bogor, Jawa Barat. Aksi pelaku sempat viral karena menyerang warga dengan senjata tajam. Inilah aksi penyerangan yang dilakukan puluhan pemuda di kawasan perumahan di Celendek Bogor, Jawa Barat. Aksi mereka sempat viral di media sosial karena mengancam, merusak, dan menyerang warga dengan senjata tajam. Polisi berhasil menangkap tujuh dari puluhan tersangka di beberapa wilayah kota Bogor. Motif penyerangan yang dilakukan para tersangka di latar belakangi balas dendam dan hanya untuk unjuk kekuatan. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti berupa senjata tajam yang dikunjungi. pelaku saat beraksi. Ketujuh tersangka ini dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, AINews melaporkan. Polras Metro Jakarta Barat menggelar rekonstruksi kasus pengenian seorang polisi saat unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja. 12 adegan diperagakan 6 pelaku, yang 2 diantaranya masih anak-anak. 12 adegan diperagakan dalam rekonstruksi penganiayaan seorang polisi saat unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja pada 8 Oktober lalu. Adegan dari perencanaan aksi menolak, hingga pengurusakan, penganiayaan, dan penjualan ponsel korban dilakukan para pelaku dengan perannya masing-masing. Dari 6 pelaku, hanya 4 yang ikut rekonstruksi karena 2 lainnya menggunakan peran mengganti karena masih anak-anak. Adegan yang kami lakukan sebanyak 12 adegan, dimulai dari para pelaku melakukan perusuhan, kemudian merusak instalasi negara, dan menggagu masyarakat. Kemudian datangnya korban untuk melerai, sehingga kemudian pelaku meroyok korban dan mencuri barang-barang korban. Korban yang berasal dari Satuan Polda Metro Jaya dianiaya di Jalan Gajah Mada, Taman Sari, Jakarta Barat pada 8 Oktober lalu. Korban terluka dan kini dirawat di Rumah Sakit Polri Kramajati. Dari Jakarta, Miftah Tugani, AINews, melaporkan. Kejilakan melibatkan bus dan dua truk terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Empat orang mengalami luka serius dan dilarikan ke rumah sakit. Bus antar kota dalam provinsi ini terperosok setelah terlibat kecelakaan di Jalan Raya Bojonegoro, Babat, Lamungan, Jawa Timur, Jumat, Siang. Bus sebelumnya sempat menabrak dua kendaraan lain, yakni truk dan tangki, dan truk pengangkut beberapa ton hasil pertanian. Diduga pengemudi bus mengendari secara ugal-ugalan saat melintas di desa Gunung Sari, Kecamatan Baureno, Bojonegoro. Akibat kecelakaan ini, empat orang alami luka serius terdiri dari sopir bus dan penumpang. Kasus kecelakaan ini ditangani saat lantas pores Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dede Mahdi, Ainyus melaporkan. Sebuah truk bermuatan bahan bangunan terjun ke sungai setelah menabrak tiga unit sepeda motor yang terparkir di Sukoharjo, Jawa Tengah. Akibat insiden ini, tiga orang termasuk supir truk terluka. Sebuah truk bermuatan bahan bangunan terjun ke sungai usai menabrak tiga motor yang terparkir di warung di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebelum menabrak motor, truk dari arah Solo menuju Wonogiri ini terlihat tidak stabil. Diduga, sopir truk mengantuk. Akibat peristiwa ini, tiga orang terluka termasuk supir truk. Sopir truk baru bisa dievakuasi setelah dua jam karena terjepit di ruang kemudi. Ketiga korban ini dirawat di rumah sakit terdekat. Sementara polisi masih menunggu kondisi supir truk membaik untuk dimintai keterangan. Dari Sukoharjo, Jawa Tengah, Dwi Suwanto, Ainews melaporkan. Seorang pegawai dishub di Ciamis, Jawa Barat, tewas setelah tersengat aliran listrik. Korban tewas setelah tersetuh kapal yang terkelupas saat memperbaiki saluran air. Warga Kelurahan Benteng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini terbujur kaku setelah ditemukan rekan kerjanya di sebuah saluran air. Korban dievakuasi petugas PMI dan BPBD Ciamis pada Jumat siang menuju kediamannya. Kepala UPTD PKB, Dishub Ciamis, mengaku korban keseharian yang menghidupkan pompa air yang berada di bawah pengujian kendaraan bermotor untuk menyedot air bila hujan tiba dan terjadi genangan. Diduga tubuh korban tersentuh kabel yang terkelupas. Seorang nenek di Kulon Progo, Yogyakarta nyaris dihakimi masa setelah kedapatan menggunakan uang palsu untuk belanja di pasar. Pelaku berdalih tidak mengetahui jika uang itu palsu. Nenek berusia 63 tahun ini diamankan di posat Pampasar Bendungan, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Sugiyati nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah kedapatan membayar mie dan udang belanjaannya dengan uang palsu. Menghindari amukan pedagang yang kesal, ia pun dibawa ke Polsekwates. Sugiyati mengaku uang palsu yang dimilikinya hasil dari penjualan kambing senilai 1 juta rupiah. Ia berdalih tidak mengetahui jika uang itu palsu dan langsung ia gunakan untuk belanja. Walaupun awalnya pelaku ini katanya tidak tahu kalau itu palsu, namun dari cara membeli tentu patut diduga bahwa pelaku ini tahu kalau itu palsu. Tadi membeli seharga Rp20.000 pakai Rp100.000, dapat kembali Rp80.000. Seharusnya Rp80.000 itu digunakan untuk membeli, tapi ternyata membeli lagi dengan pecahan Rp100.000 lagi yang diduga palsu. Dari tangan Sugiyati, petugas mengamankan 9 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dan mie, serta tas belanjaan milik Sugiyati. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, Ainyus melaporkan. Polisi menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus kebakaran kejaksaan agung. Hanya sebagian akan kita kembali.